oke ketemu lagi ya nah sekarang kita akan coba bikin hanggaret langsung untuk bagian motor stick kayu balsanya adalah tebal 3mm potongan depan 8mm yang ekor 4mm kemudian penggunaan rivet yang paling kecil ya untuk baling-balingnya kemudian diberi lilitan benang jahit dan di lem lem G ya gunakan lem G atau CA termasuk juga bagian pengait belakang nah untuk balsa yang 1,5 itu untuk semua bagian saya stabilizer termasuk fin ini potongan airfoil saya menggunakan penggaris aluminium yang sudah saya bentuk ini silahkan diberhalus untuk potongannya airfoil karena bronca sedikit dia tidak bagus hasil-hasil atau lem-lem lemnya itu kurang bagus jadi silahkan langsung di lem bagian depan belakangnya leading dan railingnya tetap dengan lem G atau lem korea kemudian bagian tengah rib kita perhatikan itu bronca setelah itu potongnya nah untuk sayap stabilizer bagian belakang itu sama 1,5 tebal tebal kayu balsanya potongannya 3 mili oke sekarang kita menggunakan ini supaya sayap bisa dilepas atau bongkar pasang itu balsanya 3 3 mili sama dengan motor stick kemudian kita lem dengan balsa yang ukuran 1,5 mili kali 3 mili supaya bisa maju mundur jadi dia posisinya mengapit mengapit motor stick untuk bagian covering plastik bisa apa saja plastik kado yang penting ringan lem dulu ke frame yang sudah dibuat dengan lem apa glue stick nah yang ini adalah lem kuning atau kalau rekan-rekan biasanya nyebutnya kastol merek ya nah itu dikuaskan lembut tempel ke rangka kemudian baru rangkanya ditempel ke frame nya cover nya plastik nya oke potongannya dengan silet yang baru usahakan nah itu bagian gerbil atau guzet apa itu guzet atau gazet nah itu adalah lem saya sudah saya mix dengan herin supaya encer jadi supaya bisa menggunakan kuas kalau aslinya kan sangat kental nah kita potong bagian tengah bagian rib nya bersihkan sambung lagi akan terbentuk di hidral di hidral nah biasanya menggunakan jig ya rekan rekan nah ini kemudian pasang ke wing post ukur depan belakangnya kenaikannya sesuai dengan yang ada di pola jadi jangan tanya nanti ukuran berapa ukuran berapa anda tinggal print pelak ikut itu nah untuk yang penggunaan baling-baling ini ini bisa dilihat jelasnya detailnya sangat lengkap ada di video yang satunya yang sudah saya upload sebelumnya termasuk juga penggunaan double blade untuk satu sisi supaya lebih kuat atau lebih kaku kalau coffee cup kan ada yang lembek ada yang kaku kebetulan ini saya menggunakan yang lembek biasanya kalau kaku hanya satu saja cukup diberi lapisan lipge yang diratakan kemudian untuk bagian nah ini untuk penggunaan tusuk sate kita lubangi dengan jarum pentul kita lilit benang teteskan lem G itu kuat kemudian ambil sudut 45 derajat bilah kemudian bagian baling-balingnya bisa dibersihkan baru bisa ditempel kemudian ditang supaya kuat dilakukan penekanan dilakukan penekanan tetesi dengan tepung apa beri tepung kemudian tetesi dengan lem G supaya lebih kuat tidak mudah lepas itu diamplas bagian kawatnya atau stainless supaya tidak mengenai karet yang mudah merusak karet beri manik-manik washer biasanya penggunaannya di luar negeri itu washer kemudian ujungnya bengkokkan sudah aman oke kemudian untuk masalah tambahannya ini ada di bagian sayap nah supaya tidak mudah goyah ya kita beri penahan bisa menggunakan balsa yang 1,5 atau 2 mili juga boleh yang jelas kalau semakin besar semakin berat semakin tebal semakin berat begitu juga balsanya kalau balsanya balsa yang hard itu atau yang keras itu juga semakin berat meskipun potongannya kecil nah keuntungannya berat adalah dia kuat tapi durasinya ya tidak sebagus yang ringan nah keuntungannya yang kelemahannya yang ringan mudah rusak jadi ya dipertimbangkan pada dasarnya kalau hanya untuk sekedar terbang tidak masalah beberapa beban itu yang jelas kalau untuk angka 16 inch jangan di atas 10 gram kalau untuk model lain tidak masalah kemudian landing gear saya menggunakan stainless wire ini ukuran 0,7 kalau tidak salah terlalu besar sebenarnya bisa menggunakan ukuran 0,6 atau lebih bagus lagi itu 0,4 mili dapetnya dari online tokopedia mungkin di toko pancing juga ada bisa dicoba dicari untuk bagian roda sendiri saya menggunakan balsa yang 1 mili kemudian seratnya saya tumpuk silang supaya tidak mudah rusak atau patah rekan-rekan bisa menggunakan hobi knife atau kalau saya sukanya silet karena dia tipis untuk amplas sanding yang paling kecil nah itu adalah cotton bud yang terkecil jadi untuk bagian tengah roda asnya jadi tidak mudah goyah kalau kayu langsung goyah kemudian buka sedikit supaya nanti tidak terbentur bagian kawat nah oke lanjut ke lanjut ke bagian rudder ya rudder saya menggunakan kertas biasa yang saya print kalau model aslinya menggunakan kayu balsa 0,8 mili oke sudah selesai untuk karet 2,4 ya satu loop di kepang atau braided nah untuk videonya setelah yang video ini saya upload videonya terbang saya upload juga diyonya emb aduh